Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Video kali ini kita akan share analisis di EURUSD untuk minggu depan ya, satu minggu ke depan. Oke kita masuk ke weekly, minggu kemarin kita sudah pernah marking ya untuk ini ya, higher high, lower low. Nah jadi QM cell ini karena ini di time frame weekly teman-teman ini memang masih bisa kita gunakan ya. Ini cukup lama prosesnya, dimana penurunan masih sampai di zone ini ya. Oke, sekarang kita akan cek untuk setup mingguannya atau setup jangka pendeknya. Kita juga sudah pernah marking ya untuk zone area ini ya, ini ada beris candlestick ya, beris yang galping, kita gunakan Fibo. Oke, kita lihat ini zone 161 masih fresh ya, jadi potensi ini masih kuat masuk ke zone 161, masih berpotensi turun. Setidaknya ya, ini minimalnya di zone 161.8. Oke, 161.8 ini support area yang dimana ini nanti boleh kita cek di time frame daily ya. Di daily nanti ini akan lebih detail ya, lebih jelas. Jika zone ini nanti berhasil ngeplik teman-teman, maka ini sangat kuat potensinya masuk ke zone 261.8. Sesuai juga dengan adanya QM ini ya, jadi ini masih kuat potensinya, harga boleh masuk ke zone 261. Nah, tetapi karena ini di weekly, ya seperti yang sudah kita analisa di awal ini cukup lama, dimana bisa saja terjadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke time frame daily. Oke, pada daily ya, di daily ini coba kita cek ini. Nah, ini, ini dominan break cell ya. Oke, kita coba cek biasanya di daily. Nah, ini ya, sesuai dengan adanya QM juga, dimana disini bossnya kenaikan boss pay ya. Ini boss, dan ini lownya di break, jadi change of character pada daily. Dimana, ketika hal tersebut terjadi, maka ini hanya retracement mencari order block yang bagus di sekitaran ini sampai ke zone ini. Untuk harga bisa kembali aktif sale. Oke, teman-teman. Dan disini, dia ketemu di area zone shadow candlestick ini. Nah, shadow inilah yang membuat harga kembali aktif melakukan penurunan. Dan konfirmasinya ada dominan break cell disini. Nah, kalau kita lihat ini rejection atau retracementnya masuk ke angka sakral ya. Setelah masuk ke zone ini langsung turun dan harga sudah nge-break untuk area shadow ini. Oke, shadow ini sudah di-break ya. Nah, ini break body nih. Oke, sekarang kita akan marking untuk area-area sale-nya yang berpotensi yang bisa kita ambil atau kita pantau teman-teman pada daily ya. Tentunya tidak menutup kemungkinan ya jika nanti harga boleh masuk ke zone ini ya. Atau gini aja kita coba masuk ke H4 ya. Nah, ini break. Jadi, kalau kita perhatikan ini seperti membentuk width ABC ya. Ini kelihatan jelas di time frame H1 ini. Oke, nanti kita lihat itu ya. Sekarang ini masih berpotensi akan mengalami kenaikan ya atau retracement. Jadi, area yang boleh kita pantau untuk sale itu disini ya. Ini ada shadow. Ini juga mengalangi harga ya. Dimana shadow di H4 itu adalah area base di H1 atau M30. Ini di jauh ini ya. Ini fresh. Oke. Coba kita ke H1 ya. Oke, H1 fresh-nya di jauh ini. Oke, terakhir itu ada di area shadow candle ini. Oke, jadi ini sampai ke sini ya. Jika batas kita sampai ke sini. Nah, ini. Ini area yang bisa kita jadikan sebagai area entry sale ya. Di H4 coba. Nah, ini teman-teman. Jadi, seperti yang saya katakan, jikapun nanti ini break, teman-teman tidak menutup kemungkinan dia boleh masuk retracement ke angka 38 atau 25. Jadi, kita masih boleh gunakan zone ini untuk entry sale. Jadi, kita marking aja zone ini. Di H1 ya. Coba. Ini. Coba ke H1. Nah, ini ya. Satu di sini ada area. Ini masih fresh juga. Coba kita ganti ya. Oke, di sini kita lihat ada area yang masih fresh ya. Ini ya. Ini masih bisa ini. Kita jadikan sebagai zone entry untuk sale ya. Next, kita coba cek ini. Ini ada shadow, candlestick ya. Next-nya. Nah, ini satu lagi area-nya. Oke, terakhir. Nah, itu ya, terakhir ya. Oke, kita masuk ke H4 lagi. Nah, ini teman-teman yang bisa kita pantau nantinya untuk melakukan entry sale-nya ya. Nah, tentunya zone kita masih sampai di zone ini sampai ke zone yang di bawah ini. Jadi, ini area sale kita yang bisa kita pantau. Tentunya kita butuh konfirmasi ya di setiap area ya. Nah, berupa bullish engulping atau bearish engulping, berupa dominan brick buy atau berupa dominan brick sale. Boleh juga dengan konfirmasi entry pola candlestick yang lain atau chart pattern. Oke, teman-teman. Ini sebagai area entry sale-nya. Sekarang coba kita lihat ke H1. Nah, ini. Ini yang saya maksud tadi pada H4 ya. Di sini dia with A, B, C. Jadi, ini berpotensi akan di brick masuk ke zone ini. Minimalnya ke zone ini jika ini brick ya. Dan zone ketiga ya. Nah, di sinilah kita boleh cek konfirmasi yang muncul nantinya, teman-teman. Oke. Jika menggunakan smart money konsep pada H1, ya tentunya ini sudah jelas ya. Terlihat jelas di sini. Pada H1 ini merupakan low yang valid ini sudah di-close ya. Ini brick body ini. Jadi, di situ ada boss-nya. Dan di atas ini height-nya di-close. Jadi, change of character. Ini berpotensi retracement masuk ke zone-zone area entry sale ini. Oke, teman-teman. Jadi, ini nanti bakal menjadikan atau membentuk boss yang baru. Oke. Ini change of character. Ini boss. Oke. Ini berpotensi naik. Nge-break dan jika nge-break nanti kita pantau ya untuk retracement-nya ya. Nah, retracement-nya untuk entry buy maksud saya nih. Karena ini kan boss-nya ke atas untuk jangka pendek ya. Ini H1 ya. Kita tadi analisa di H4 untuk jangka-jangka mingguannya lah panjang, teman-teman. Oke. Untuk jangka pendeknya, untuk Senin yang bisa kita pantau ya. Ini area boss-nya bakal terbentuk di H1. Kita akan ikut biasnya di H1 ya. Tapi ingat, kita harus tahu nih sejauh mana kita mengambil take profit. Tentunya di zone ini minimalnya, maksimalnya di zone ini dan di zone yang satu lagi jika semua ini break. Oke. Kita akan lihat area yang bisa kita pantau ya untuk buy di M30. Oke. Kita asumsikan ini kita ancang-ancang aja ya. Ini terbentuk boss. Untuk area entry kita buy, kita ancang-ancang nanti di zone area ini. Oke. Nah disini kita lihat, ini ada satu area, ini sudah tidak fresh ya. Ini kita cari yang fresh aja. Ini tidak fresh, sisa shadow disini. Oke. Oh ini pun sudah tidak fresh ya. Untuk area bawah, sudah tidak ada ya. Nah ini, ini berbahaya teman-teman jika seperti ini ya. Ini areanya tidak ada, coba kita pindah lagi. Ini. Nah ini masih fresh ya. Oke, ini masih fresh. Tapi, ini berada di dalam area ini. Ini dan area ini. Di dalam satu candlestick ini. Jadi ini memang cukup hati-hati menggunakan zone ini untuk buy-nya ya. Next. Tidak ada lagi ya, zone ya. Nah jadi jika seperti ini, ini rawan teman-teman. Maksudnya gini. Bajikan nanti dia membentuk ya. Mampu membentuk boss disini. Ini kena ke area zone ini. Ini berpotensi akan di break semua. Karena area entry disini sudah tidak fresh. Nah itu berbahayanya teman-teman. Jadi, menurut saya sih lebih fokus kita untuk menunggu boss disini. Kita ikutin trendnya ya. Sell ya. Trend sell di trend globalnya ya. Ini satu, dua, tiga area yang bisa kita pantau. Tunggu konfirmasi di zone ini untuk sell. Menurut saya lebih bagus seperti itu teman-teman. Kita tunggu area yang berpotensi aja yang mengikuti trendnya. Karena zone entry disini sudah tidak ada yang fresh. Jika pun nanti dia berhasil break. Maka kita ancang-ancang ini semua bakal di break. Oke. Jika ini di break semua teman-teman. Tentunya masih ada zone entry buy kita di bawah ya. Tentunya di zone 161.8. Ini kita akan refine dulu nih. Ini ada area yang masih fresh ya. Nah ini tepat di zone 161.8. Oke. Ini salah satunya ya. Ini area jangka panjangnya untuk entry buy. dan juga jika break ini di bawah zone 261 ya. Sebelum zone 261. Nah ini juga masih ada ya. Sebelum zone 261. Tentunya akan tetap ada respon di area ini. Zone 261 disini. Oke. Nah ini. Inilah area teman-teman yang bisa kita pantau ya. Untuk di EURUSD satu minggu ke depan ya. Jadi jangka panjang dan jangka pendeknya sudah kita bahas ya. Saya rasa sudah cukup jelas untuk analisa kita ini. Semoga bisa bermanfaat ya.